Intro Hari ini tepat sudah 20 hari umat muslim berpuasa Itu artinya kita sudah memasuki 10 malam terakhir bulan suci ramadhan Atau dikenal dengan malam Laitul Qadar yang tentunya sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim Nah bagaimana caranya agar tetap dapat memaksimalkan momen berharga yang dinilai lebih baik dari seribu bulan ini Kita simak bersama informasinya Kayaknya baru kemarin ya penetapan satu ramadhan lewat sindang isbat sekarang sudah masuk 10 hari terakhir bulan ramadhan Nah ada satu kegiatan ibadah sunnah yang bisa dilakukan umat islam di hari-hari terakhir bulan ramadhan yakni iktikaf Menurut hadis riwayat bukari dan muslim iktikaf adalah kegiatan berdiam diri di dalam masjid semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan kegiatan ini bisa menjadi pilihan umat islam untuk menambah pahala di hari-hari terakhir bulan ramadhan Bulan ramadhan tengah memasuki hari-hari terakhirnya Di 10 hari terakhir bulan ramadhan Nabi Muhammad berdiam diri di masjid dan mengisi hari-harinya dengan beribadah terutama pada malam hari Tentu Rasulullah melakukan hal ini bukan tanpa alasan Pada salah satu malam di malam-malam inilah Nabi menerima 5 ayat pertama kitab Al-Quran Salah satunya mukjizat Rasulullah yang masih menjadi pedoman umat islam hingga kini Malam yang dikenal sebagai malam laylatul qadar ini pun menjadi istimewa karena dinilai lebih baik dari seribu bulan Jadi tidak heran kalau Nabi menggencarkan ibadahnya di malam-malam ini Dan hal ini pun diikuti oleh umat-umatnya hingga saat ini Namun di kehidupan sekarang ini banyak profesi yang mengharuskan kita Untuk bekerja pada malam hari dan pulang pada pagi hari ini Gimana ya cara agar tetap dapat memaksimalkan 10 malam terakhir? Ada tips mungkin nggak Pak bagi pekerja-pekerja tersebut untuk bisa melakukan iktikaf di malam hari? Oh ya kan kita kerja nggak terus-terusan Ya mungkin kalau memang ada waktu setengah jam seperti kita Setelahnya kalau orang bilang apa ya Healing time ya kita bisa beritikaf di masjid dengan berzikir membaca surat-surat Al-Quran Ya seperti itu dan ya sholat ya mulai bisa cuma hanya dua rakaat Ya untuk iktikaf itu ya memang paling baik sih kita bisa full ya Karena kita mengejar malam lelatur kadar yang tidak tahu kapan turunnya Tapi bisa juga selang-seling ya sesuai dengan kemampuan fisik kita atau memang kita ada kekerjaan lain ya Jadi tapi diutama kan cukup bisa sekali lah Ya intinya adalah melakukan amalan baik di sela-sela waktu senggang kita saat bekerja Seperti sholat, tadarus, atau berzikir Apapun itu yang pasti tujuan orang beritikaf adalah mendapatkan ridho dari Allah SWT Kira-kira apa ya yang harus diperhatikan agar itikaf kita sukses? Beritikaf itu hanya untuk Allah SWT Bahwa kita berserah diri dan kita menyerahkan diri dan berzikir, mengaji dan melakukan sholat Seperti yang dianjurkan oleh Rasul Muhammad SAW Dua tahun sudah kegiatan itikaf tidak diperbolehkan karena kebijakan pembatasan sosial untuk menekan laju penyebaran COVID-19 Jadi ayo manfaatkan kembalinya momen itikaf ini Lantangkan alunan Quran, perbanyak amalan Sapu bersih ibadah wajib hingga sunah Lupakan sejenak lelah karena lilah Demi ridho Allah SWT Tim Liputan CNN Indonesia